Ketua DPP PDIP Said Abdullah tidak memberikan jawaban tegas mengenai kabar PDIP akan meresmikan dukungan untuk Anies Baswedan dan Rano Karno sebagai bakal pasangan calon kepala daerah dalam Pilkada Jakarta 2024. Said tidak berkomentar lebih lanjut karena mengaku harus memimpin rapat panitia kerja, Panja, di DPR. Namun, ia tidak menampik bahwa dirinya akan hadir di kantor DPP PDIP pada siang hari ini untuk menghadiri pengumuman bakal calon kepala daerah. Sebelumnya, beberapa jam sebelum pengumuman hari ini, muncul isu bahwa PDIP akan meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan dan Rano Karno. DPP PDIP dikabarkan akan mengumumkan bakal calon kepala daerah gelombang ketiga di kantor pusat partai, Pada Senin siang pukul 12.30 waktu Indonesia Barat Anies Baswedan merupakan mantan gubernur DKI Jakarta, sedangkan Rano Karno adalah kader PDIP dan mantan gubernur Banten. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebelumnya menyatakan, ia tidak menampik adanya usulan agar partainya mengusung duet Anies Baswedan dan Rano Karno dalam Pilkada Jakarta 2024. Anies, yang saat ini berstatus non-partai, diprediksi kehilangan tiket untuk maju dalam Pilkada Jakarta setelah Partai Keadilan Sejahtera, PKS, dan Nasdem menarik dukungan mereka.